Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Andi Hermawan dari Wedding Press Kali ini kita akan demokan solusi Jika Anda mendapati pada bagian Wedding Press Library itu not found Contohnya adalah yang seperti ini Jadi ketika kita mau lihat preview Bahkan untuk import nanti akan ada permasalahan Ketika pada bagian template yang seperti ini Nah solusinya kita akan berikan pada video berikut ini Oke silahkan untuk yang belum memiliki Wedding Press Pastikan Anda memilikinya melalui website resmi Yaitu di weddingpress.net yang disupport oleh membershipdigital.com Dan kita tidak melayani penjualan selain di website tersebut ya Jikapun Anda mendapati maraknya pembajakan produk Wedding Press yang ada di marketplace Dengan harga yang tentunya berbeda jauh dari website resminya ini Maka kita pastikan bahwa itu adalah penjualan yang ilegal Ataupun itu adalah pembajakan dari produknya Wedding Press Dan kita tidak memberikan keberkahan atas pemampatan produknya Oke terima kasih Nah sekarang kita akan berikan solusi untuk pemanfaatan ya Dari produk Wedding Press Dimana Wedding Press library-nya ini adalah not found seperti ini Nah pertama-tama kita pastikan dulu ya Versi dari Wedding Press yang Anda miliki Pastikan versinya adalah di versi 2.7.2 Nah jika di bagian sini kita akan melakukan update resmi untuk template ya Jadi ada penyesuaian kembali di bagian template Maka jika sebelumnya Anda menggunakan versi selain 2.7.2 Di sini saya masih gunakan 2.6.2 Maka pastikanlah untuk update plug-innya Nah cara update sebenarnya tinggal login aja ke bagian website Anda Lalu ke bagian update ya Di bagian sini ada ini update Atau kita juga bisa ke bagian plug-in Installate plug-in Dan kita lihat di bagian Wedding Press ini Jika licensinya sudah terhubung dan aktif Maka pastikan kita akan mendapati juga update secara langsung Nah jadi tinggal klik update now Oke proses updating sudah selesai Dan kita akan lihat di bagian sini 2.7.2 Dan kita kembali lagi ke bagian Elementor Editor-nya Ini kita refresh terlebih dahulu ya Jadi atau jika Anda belum melakukan pengeditan pada bagian post Atau bikin post baru terserah yang jelas Buka di bagian Elementor Editor seperti ini Nanti kita tinggal klik saja di bagian icon WDP-nya kembali Atau icon Wedding Press yang ini Jadi tinggal kita klik di bagian sini Nah ini kan masih hilang seperti ini Jadi lakukanlah Synchronous Template Jadi jika ada permasalahan pada bagian template Wedding Press Library Pastikan Anda melakukan Synchronous Library di bagian sini Tinggal kita klik Oke maka kita akan mendapati pada bagian template sudah di update secara otomatis Dan ini template akan terus kita tambahkan Jadi pastikan Anda jika membuka Wedding Press Library Seperti pertama-tama kalau mendapati info di grup ya Biasanya kita info di grup Grup support itu kita akan info kan bahwa akan ada updating template Nah jadi tinggal lakukan Synchronous Library pada bagian sini Nah jadi ketika kita klik Maka tampilannya sudah ada Kalau tadi not found di bagian sini Kita bisa langsung mendapati aneka template yang ditampilkan Ya di bagian Wedding Press Library nya Jika kita menginginkan template yang ini Tinggal lakukan klik pada bagian Insert nya Oke ini hasil importing template nya Jadi kalau kita preview Klik aja pada bagian sini Nah jadi kita bisa langsung Mendapatkan template nya Ya di bagian sini ini bagian one section ya Jadi full section seperti ini saja Tapi kalau kita lihat di bagian preview scroll dia scroll Tapi kita bisa bikin Satu tampilan khusus Seperti khusus untuk mobile friendly seperti ini Dan ini bisa kita dapatkan langsung di bagian Wedding Press Ya template Untuk demo seri yang ke 57 Dan pastikan setelah Anda mengimport template Kita tekan update dan kita exit to dashboard Oke itu tadi solusi Jika ternyata Anda buka Wedding Press Library Dan template nya itu not found Jadi pastikan Anda update ke seri Wedding Press yang terbaru Yaitu di versi 2.7.2 Dan juga lakukan sinkronis library Jika ingin mendapatkan aneka template terbarunya Wedding Press Oke dan pastikan kembali lagi Anda membeli Wedding Press itu di website resminya Yaitu di weddingpress.net Yang disupport oleh membershipdigital.com Saya Andi Hermawan dari Wedding Press Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.